Mestika Burung Hang Kemala Jilid 26. Dia dan Kim Hang segera berlompatan turun dari atas kuda, menambatkan kuda di pohon dan mereka lalu disambut oleh Huilan dan Huisan dengan gembira sekali. Lalu keempatnya duduk di atas batu di tepi jalan itu eh, kenapa kalian berdua berada di sini? Dan mana Kuibi? Apa saja yang terjadi di kota Raja Chinhon bertanya? Di hujani pertanyaan itu, Kuilan tersenyum. Wah, banyak sekali yang terjadi di sana, Koko. Kini Bimoe baru saja tadi ikut pasukan si Aciang Kun kembali ke kota Raja dan kami pun hendak kembali ke sana. Kau tahu, Han Ko, Bimoe telah berhasil membunuh Han Lu San Ah. Tanda seru Kim Hang dan Chin Hon berseru hampir berbareng karena mereka terkejut dan juga gembira mendengar berita itu. Bukan main adik kita itu, ia memang penuh keberanian. Ceritakan, bagaimana terjadinya, Lan Wei tanya Chin Hon. Kuilan dan Huisan lalu menceritakan tentang semua yang terjadi, betapa Kuibi berhasil menyusup sebagai dayang, kemudian ia malah dipergunakan oleh Pangeran An Kong dan Bung Kok Su untuk meracuni An Lu San. Kemudian mereka menceritakan betapa mereka semua dapat diselundupkan keluar dari kota Raja dengan menyamar sebagai prajurit-prajurit dalam pasukan Sia Subeng. Ah, bagus sekali kalau begitu dan sekarang, di mana Bimoe? Aku ingin memberi selamat atas keberhasilannya kata Chin Hon gembira dan bangga bahwa adiknya berhasil membunuh Han Lu San, hal ini merupakan suatu jasa yang amat besar. Setelah pasukan yang dipimpin Sia Subeng sampai di sini dan kami dianjurkan pergi ke barat, Bimoe tidak mau ikut dengan kami dan Mima KSA ikut Sia Subeng kembali ke kota Raja. Kau tahu, koko, atli kita itu tiklak kelapat berpisah kelari Sia Subeng, mereka saling mencinta, Chin Hon mengangguk-angguk. Dia tiklak merasa heran. Sia Subeng adalah seorang remukla yang tampan dan gagah juga seorang penkelakar dan seorang pejuang yang setia kepada Kerajaan Teng sudah sepatutnya kalau pemuda seperti itu mendapatkan kasih sayang Kuibi. Dan kalian hendak melakukan jalan ke barat tanyanya sambil memandang kepada huisan Kuilan memandang kepada huisan dan pemuda ini yang menjawab sambil tersenyum. Tadinya memang kami akan menyusul ke barat, akan tetapi kami berkelua mengambil keputusan untuk kembali saja ke kota Raja setelah keaklaan aman. Pertama, atli Kuilan tidak tega meninggalkan adiknya di kota Raja yang masih berbahaya, dan kedua, kami juga tidak mungkin dapat meninggalkan mestika burung Hang Kemala yang kami sembunyikan itu. Kami harus mengambilnya dulu dan mengeluarkannya dari kota Raja, kalau begitu, bagus sekali. Kami juga hengkelak ke kota Raja. Kita haus membantu si Aciang Kun dan juga atli Kuibi, kata Chin Hong. Koko, bagaimana si hengkau klan Enci Kim Hong telapat cepat kembali ke sini? Bagaimana keadaan di barat sana tanya Kuilan dan kini giliran Chin Hong dan Kim Hong yang menceritakan pengalaman mereka. Di sana juga telah terjadi banyak hal, dan yang terpenting aklalah bahwa sekarang Seri Bagin Klausuan Tsung telah menyerahkan mahkota ke Pakla Pangeran Mahkota, sehingga yang menjakli kaisar aklalah kaisar Tsutsung. Kami telah menghaklap kaisar dan bertemu dengan Panglima Kok Cuit. Kami melaporkan semua yang telah terjakli di kota Raja biarpun Panglima Kok Cuit juga suka lah banyak menkelengar laporan dari para matu-matu yang dikirim ke sana. Namun laporan kami banyak gunanya, terutama tentang usaha Bimoi menyusup ke istana untuk membunuhan Lusan. Kaisar dan Panglima Kok menghargai sekali bantuan kita. Bagaimana kelengan kekuatan pasukan Kerajaan Teng di barat tanya Hungsan baik sekali, Panglima Kok Cuit dan kaisar telah berhasil menghimpun kekuatan Kelisana. Dengan memperlihatkan mestika burung Hang Kemala, yang kita ketahui aklalah palsu akan tetap dikelak keli ketahui oleh para kepala suku Kelibarat, mereka berhasil menkelapatkan bantuan rakyat berbagai suku. Baik peribumi Hansen Keliri, maupun suku-suku lain, dibantu pula oleh bangsa Turki bahkan ada pasukan yang dikirim oleh kepala bangsa itu, yaitu Celif yang mengirimkan sepasukan bangsa Arab untuk membantu gerakan pasukan Kerajaan Teng yang hengkelak merebut kembali tahta kerajaan yang telah dirampasan Lusan. Ah, bagus sekali kalau begitu, kapan mereka bergerak? Kita tanya Hui San. Mereka suklah siap bergerak, karena itu kami diperintahkan untuk menkelahului klan mempersiapkan bantuan bersama Asia Chiang Kun En Chi Hang, bagaimana dengan usahamu mencari ayah kandungmu? Apakah berhasil tanya Kui Lan? Kim Hang tersenyum manis dan mengerling kepada Chi Hang. Berkat bantuan kakakmu, aku berhasil bertemu dengan ayah kandungku yang asli. Ayahku memang bernama Kan Bu dan sampai kini ia masih seorang perwira kepercayaan Panglima Kok Curit. Wah, ayahnya seorang perwira yang gagah perkasa, sama sekali tidak seperti Chi Hang Kui yang mengaku aku ayahnya itu kata Chin Hon tertawa. Ayahnya seorang perwira yang liai, juga setia kepada kerajaan. Aku ikut merasa bangga dan kagum bertemu dan berkenalan dengan ayahnya Maksumu dengan calon ayah mertuamu, Koko Kuilan menggoda. Ih, Kui Lan Kim Ho mendengus dan mukanya berubah kemarahan. Chin Hon hanya tersenyum dan mengeling ke arah Hui San biarpun dia belum jelas, namun dia dapat menduga bahwa adiknya ini pun agaknya akrab dengan pendekar muda Gobi Pai ini. Namun, dia tahu bahwa watak Kui Lan halus dan pendiam, tidak seperti Kui Bi, maka tidak baik menggoda adiknya yang satu ini. Sudahlah, sekarang kita berempat ke kota raja, akan tetapi harus diatur bagaimana baiknya karena setelah terjadi peristiwa pembunuhan halusan, tentu geger di sana dan kota raja tentu dijaga ketat. Kata Chin Hon, memang sebaiknya kita berhati-hati, kata Hui San kita bersembunyi di luar kota raja saja dan mencoba untuk menghubungi si Aci Yang Kun. Hanya dia yang akan dapat mengatur apa yang harus kita lakukan untuk membantunya kota raja, benar, tanpa petunjuk si Aci Yang Kun, sukar bagi kita untuk memasuki kota raja, kata Kui Lan. Demikianlah, empat orang muda itu lalu menunggang kuda mereka, menuju kota raja. Akan tetapi mereka tidak langsung memasuki kota raja yang terjaga ketat seperti yang mereka sangka, melainkan berhenti di dusun yang berada sekitar 20 geli dari kota raja 020. Laki-laki petani berusia lima puluhan tahun itu tidak diganggu oleh para penjaga di pintu gerbang ketika dia memasuki pintu gerbang sambil memikul dagangannya, yaitu serikul buah apel yang besar-besar dan menyiarkan bau harum. Para penjaga itu hanya memungut berapa butir buah apel sambil tertawa-tawa. Petani itu tidak peduli. Dia sudah biasa membawa barang dagangan buah-buahan atau sayuran ke dalam kota dan sudah biasa pula kalau ada anggauta penjaga yang mengambil beberapa butir buah atau beberapa ikat sayuran. Akan tetapi dia tidak diganggu dan pada pagi hari ini, hal itu amatlah diharapkan. Tidak seperti biasanya, sekali ini diam-diam jantungnya berdebar keras karena tegangnya. Pagi ini si petani tidak seperti biasanya menjual buah-buahan, melainkan membawa tugas yang amat penting, tugas rahasia yang kalau sampai ketahuan penjaga di pintu gerbang kota raja, pasti akan mengakibatkan dia dihukum siksa sampai mati. Dia adalah seorang petani dusun di luar kota raja yang biasa berjualan sayur dan buah ke kota, akan tetapi biarpun dia hanya seorang petani biasa, namun dalam hatinya dia setia kepada kerajaan. Hal ini diketahui oleh Chin Hong, Hui San, Kui Lan dan Kim Hong setelah empat orang muda ini tinggal agak lama beberapa hari di dusun itu. Setelah yakin bahwa Acau, petani itu, dapat dipercaya dan setia kepada kerajaan Teng, Chin Hong lalu menitipkan sepucuk surat kepada Acau dengan Pesan agar surat itu dapat disampaikan kepada Panglima Sia Subeng. Dia harus menunjungi benteng dan minta bertemu dengan Panglima itu, dengan alasan bahwa dia mempunyai laporan penting yang harus disampaikan kepada Panglima itu sendiri, mengenai keamanan kota raja, dan setelah berhadapan, menyerahkan surat titipan Chin Hong itu. Biarpun beberapa kali ada orang hendak membeli buah-buahan yang berada dalam keranjang pikulannya, Acau tidak menjualnya. Dengan pikulan keranjang penuh buah, tidak akan ada yang mencurigainya walaupun ia berjalan sampai ke depan benteng yang dimaksudkan. Dia sengaja menghampiri penjaga gardu depan pintu benteng dan menurunkan pikulannya. Hei, penjual buah. Jangan menawarkan buah-buahanmu di sini, dan jangan berhenti di sini. Dilarang kata seorang penjaga kepadanya. Acau mengipasi tubuhnya yang berkeringat dengan capingnya yang lebar dan dia pun berkata dengan sikap takut-takut akan tetapi hormat. Saya mohon menghadap Panglima Syasubeng. Harap suka memperkenankan saya menghadap beliau. Para penjaga memandangnya dengan alis berkerut. Hem, engkau ini petani penjual buah, mau minta bertemu dengan Panglima Syah. Apakah hendak menghadiahkan dua keranjang buah itu? Jangan macam-macam engkau, atau kau akan ditangkap saya tidak berniat jahat. Saya mohon menghadap karena saya ingin melaporkan sesuatu yang teramat penting dan yang boleh didengar hanya oleh Beki Yau sendiri. Hem, jangan mengigau kau. Seorang petani seperti engkau ini bagaimana dapat menghadap Panglima? Kalau ada urusan, laporkan saja kepada kami dan kami yang akan meneruskan kepada beliau. Jangan kurang ajar kau dibantah seperti itu. Acau tidak menjadi gugup karena sebelumnya dia sudah diperingatkan Chin Hon kalau-kalau dibentah seperti itu. Harap saudara sekalian ketahui bahwa dahulu, Panglima Syah Subeng adalah langganan saya, sering membeli sayur dan buah-buahan dari saya. Saya mengenal baik beliau dan apa yang akan saya sampaikan ini mengenai urusan keamanan di kota raja. Kalau kalian tidak mau menghadapkan saya kepada beliau dan kelak beliau mengetahui, tentu kalian akan mendapat kesalahan besar sekali, digertak malah berbalik menggertak. Tentu saja kalau tidak mendapat pelajaran dari Chin Hon, seorang petani seperti Acau mana berani menggertak para para jurid penjaga? Mendengar ucapan itu, para para jurid saling pandang dan merasa gentar juga. Mereka semua tahu betapa kerasnya Panglima Syah Subeng terhadap ketertiban, dan Panglima itu memang selalu menghargai rakyat jelata, tidak pernah congkak seperti para Panglima lainnya. Oleh karena itu, dengan kasar mereka minta Acau menanti sebentar. Setelah ada yang melapor, Acau diperkenankan masuk. Petani itu dengan berterima kasih berkata, Terima kasih atas kebaikan kalian dan untuk membalas kebaikan itu, silakan kalau ada yang mau mencicipi buah apel saya. Dihabiskan boleh dia meninggalkan keranjangnya dan tanpa diminta untuk kedua kalinya, para penjaga yang sedang keisengan itu lalu menyerbu dua keranjang apel. Kawan-kawan mereka yang berada di dalam ikut-ikutan keluar dan sebentar saja isi dua keranjang sudah habis. Panglima Siasu Beng merasa heran bukan main menerima laporan bahwa ada seorang petani penjual apel bernama Acau yang mohon menghadap. Akan tetapi karena dia memang mempunyai hubungan dengan para pejuang, para pendukung kerajaan Teng dan menduga bahwa yang datang tentulah seorang kurir dari para pejuang yang berada di luar kota raja, maka dia bersikap biasa saja. Suruh dia masuk ke sini, ketika Acau memasuki ruang tertutup itu, Acau berkata lirih sekali, setelah melihat di situ tidak ada orang lain kecuali Panglima Siasu Beng yang dikenalnya dari penggambaran Chinhon kepadanya. Saya datang di suruh yang kongcu, Siasu Beng terkejut, melihat kesekeliling, lalu memberi isyarat kepada Acau untuk memasuki sebuah kamar samping di mana mereka dapat bicara dengan lebih bebas dan tidak khawatir diketahui orang lain. Acau menyerahkan surat dari Chinhon yang disimpan dengan hati-hati di balik bajunya, Siasu Beng membaca surat yang tidak ditanda tangi itu. Hanya ditulis bahwa Han, Lan, San, dan Hang ingin dijemput. Hanya itu, andai kata surat itu terjatuh ke tangan orang lain pun, tentu tidak akan tahu maksudnya karena tanpa tanda tangan juga tidak ditujukan kepada siapapun di mana mereka tanya Siasu Beng. Di dusun sebelah timur kota Chinhon, 20 li dari sini, baik, katakan aku akan segera datang. Ketika Acau hendak keluar, Siasu Beng menahannya. Kalau ada yang tanya, katakan saja bahwa engkau melapor adanya gerombolan mencurigakan di sebelah selatan kota, Acau mengangguk, kemudian keluar. Dia disambut seorang petugas jaga di luar dan penjaga ini mi-n-g-a-n-t-a-r-k-a-n-nya kembali ke pintu gerbang benteng. Hei-i, Acau, buah-buahan dalam keranjang itu telah habis kami makan kata kepala jaga. Tidak apa, Chinhon. Memang itu untuk kalian. Terima kasih, saya hendak pulang. Acau, apa sih yang kau laporkan kepada komandan kami? Nampaknya rahasia benar. Ahaha, sebetulnya bukan rahasia, hanya aku takut kepada gerombolan itu. Aku melihat gerakan mencurigakan dari segerombolan orang di selatan kota raja. Karena aku tahu bahwa langgananku si Aciangkun adalah seorang panglima, maka aku melaporkan hal itu kepadanya. Aku takut kalau gerombolan tahu aku melaporkan, aku akan dibunuh. Sudah, aku ingin cepat pulang. Aku sudah mendapat hadiah dari si Aciangkun, katanya dan dia pun memikul keranjang kosongnya meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, para penjaga pintu gerbang benteng melihat si Aciangkun memimpin kurang lebih 50 orang prajuritnya berserabutan naik kuda keluar dari benteng. Tanpa diberitahu sekalipun, para penjaga itu dapat menduga bahwa ini tentu ada hubungannya dengan laporan Acau tadi dan agaknya Seng Panglima hendak memimpin sendiri pasukannya untuk menumpas gerombolan. Di pintu gerbang kota raja pun, para penjaga memberi hormat kepada si Aciangkun yang bersama pasukannya keluar dari pintu gerbang. Kurang lebih 50 orang prajurit itu berkuda secara tidak teratur, bukan merupakan barisan rapi. Agaknya mereka tergesa-gesa dan tidak membentuk barisan sehingga sukarlah andai kata ada yang hendak menghitung berapa jumlah regu prajurit itu. Xia Subeng sengaja keluar dari pintu gerbang selatan, akan tetapi setelah regunya meninggalkan pintu gerbang sejauh beberapa kali, dia membelokan pasukannya ke kanan, ke arah timur kota raja. Setelah tiba di luar dusun, empat orang muda itu sudah menghadang di tempat sepi. Xia Subeng bersama seorang prajurit yang bertubuh kecil ramping lompat turun dari atas kuda dan menghampiri mereka. Kuib yang berpakaian prajurit itu langsung merangkul kedua orang kakaknya bergantian saking girangnya dapat bertemu kembali. Bimui, kau hebat kata Chinhon gembira. Kemudian kepada Xia Subeng dia berkata, Tiangkun, terima kasih atas segala kebaikanmu terhadap kedua adikku, terutama kepada Bimui. Pasukan itu adalah orang-orang kepercayaan Xia Subeng, dan mereka semua adalah orang-orang yang setia kepada kerajaan Teng. Mereka semua mengetahui tentang rahasia Xia Subeng, tahu siapa empat orang muda itu, maka mereka sengaja menjauhkan diri, membiarkah pimpinan mereka bicara dengan para muda yang dijemput itu. Xia Subeng mengeluarkan empat perangkat pakaian prajurit untuk dipakai oleh Chinhon, Kuilan, Hui San dan Kim Hong. Satu-satunya Kera menyelundupkan. Mereka ke kota raja hanyalah dengan menyamar sebagai prajurit dan membaur dengan pasukannya. Dan satu-satunya tempat aman bagi mereka untuk tinggal di kota raja adalah di dalam benteng pasukannya pula. Ji Wan GWS sudah menutup rumahnya karena dia selalu diawasi oleh anak buah Bong Kok Su yang mencurigainya namun tidak menangkapnya karena tidak terdapat bukti. Sebaiknya kita cepat kembali ke kota raja, di sana kita dapat bicara lebih leluasa. Di sini tidak enak kalau sampai terlihat orang lain, kata Xia Chiang Kun. Mereka berempat segera mengenakan pakaian prajurit di luar pakaian yang menutupi tubuh mereka. Kemudian sebagai anggota pasukan mereka pun menunggang kuda mereka. Sengaja mereka membaur di tengah dan pasukan itu kembali ke kota raja melalui pintu gerbang selatan dengan mengambil jalan memutar. Jauh lewat tengah hari mereka tiba kota raja dan Xia Subeng sudah memerintahkan anak buahnya untuk menyebar berita bahwa mereka tidak berhasil menangkap gerombolan pengacau karena mereka telah melarikan diri. Mereka memasuki benteng dan tak lama kemudian Xia Subeng sudah mengadakan pembicaraan dengan Chin Hon, Hui San, Kim Hong, Kui Lan dan Kui Di di dalam ruangan tertutup yang merupakan ruangan rahasia di mana mereka boleh care sebebasnya tanpa khawatir diketahui orang lain karena tempat itu dijaga oleh para prajurit yang setia. Empat orang muda itu menceritakan pengalaman mereka masing-masing yang didengarkan penuh perhatian oleh Xia Subeng dan Kui Di. Ketika mendegar penjelasan Chin Hon bahwa Kaisar Beng Hong telah menyerahkan mahkota kepada pangeran mahkota yang kini menjadi Kaisar Sutsu NG, Xia Subeng berkata, Hmm, kenapa Sri Baginda begitu tergesa-gesa menyerahkan mahkota kepada pangeran? Kenapa tidak menanti sampai beliau kembali ke sini? Menurut keterangan Panglima Kocurit, Sri Baginda bengong merasa amat terpukul dan selalu berduka, merasa sudah tua dan kehilangan semangat untuk memimpin pasukan merampas kembali tahta kerajaan. Beliau sudah berusia 70 tahun lebih, karena itu beliau menyerahkan tahta kerajaan kepada pangeran dan hal ini didukung pula oleh Panglima Kocurit, kata Chin Hon. Perubahan apakah yang telah terjadi di sini setelah An Lu San tewas tanya Chin Hon sambil memandang kepada Kui Di dengan kagum dan bangga seolah pertanyaan itu diajukan kepada adiknya. Akan tetapi Kui Di memandang kepada Sia Subeng, menyerahkan jawabannya kepada Panglima itu. Banyak sekali perubahannya. Kini para Panglima sudah sepakat untuk menolak kalau pangeran Ankong hendak mengangkat dirinya menjadi kaisar menggantikan ayahnya yang tewas. Semua Panglima menyetujui pendapatku bahwa seorang pangeran yang telah membunuh ayahnya sendiri tidak pantas menjadi kaisar. Tentu saja hal ini hanya kejadikan alasan agar dia tidak naik tahta, agar di sini kehilangan pimpinan dan aku yang berkuasa di sini, mempersiapkan kembalinya kerajaan Teng, bagus sekali kalau begitu. Panglima Kocurit juga sudah memperhitungkan siasat ini dan mengharapkan bantuanmu, Sia Chiang Kun, kata Chin Hon. Akan tetapi, agaknya pangeran Ankong hendak nikat. Dengan mendapat dukungan Bung Koc Su, dia sudah menentukan harinya, yaitu tiga hari lagi setelah seratus hari wafatnya ayahnya, dia hendak mengangkat diri menjadi kaisar atas nasihat dari Koc Su. Apakah pengangkatan macam itu dapat dianggap sah tanya Chin Hon? Kalau Bung Koc Su masih dianggap sebagai penasihat atau guru negara secara sah, tentu saja pengangkatan dapat disahkan, akan tetapi kami para Panglima sudah siap untuk menolak. Bahkan para Panglima sudah menyerahkan padaku untuk menjadi pemimpin dan wakil pembicara mereka, kenapa tidak pergi membunuh saja Bung Koc Su? Aku sanggup melaksanakan tugas itu. Dia amat jahat, apalagi mengingat apa yang dia lakukan terhadap Pamanku Soho dan terhadap Nona Kim Hong. Benar apa yang dikatakan Soho Tuako itu, kata Kim Hong. Aku sanggup melaksanakan tugas membunuh Bung Koc Su. Kalau hal itu ada manfaatnya bagi perjuangan, usaha itu memang baik, akan tetapi tidak boleh sembrono. Bung Koc Su adalah seorang yang cerdik dan tentu dia tahu bahwa dirinya mempunyai banyak musuh, maka tentu dia sudah memelihara pengawal-pengawal tangguh, di samping dia sendiri juga lihai. Kalau memang akan ambil tindakan itu, biarlah kita beramai yang pergi, akan tetapi juga menanti saat yang baik. Setidaknya kita harus mencari kesempatan. Tidak boleh tergesa-gesa. Benar apa yang dikatakan oleh Yang Kong Cu itu, kata Sia Subeng sambil mengangguk-angguk. Juga tidak boleh dilakukan sebelum ada pengumuman pengangkatan diri Yang Kong sebagai kaisar, karena kalau didahului, tentu keadaan akan berubah dan siapa tahu para panglima berbalik dan berpihak kepada Yang Kong untuk mencari kedudukan tinggi, sebaiknya kita berempat menyamar. Aku, Enci Hong, Han Koko dan Soi Tua Kou mengintai keadaan di rumah Bong Kok Soe mencari kesempatan sambil menanti sampai selesai dan lewatnya urusan dalam istana, kata Kui Lan. Bagaimana dengan Kui Bi? Tanya Kim Hong. Bukankah dengan berlima, kita menjadi lebih kuat pertanyaan Kim Hong ini hanya untuk menghilangkan perasaan tidak enak seolah Kui Bi seorang yang ditinggalkan, tidak diajak. Tidak, Bimoe sudah terlalu lama di sini, oleh orang luar, kecuali oleh Anggauta Pasukan yang setia kepadaku, ia sudah dianggap sebagai seorang prajurit pengawalku. Kalau ia muncul di luar akan menimbulkan kecurigaan, apalagi kalau tidak kelihatan bersamaku, benar, sebaiknya kalau adikku ini tinggal di sini saja, membantu si Aci yang kun. Pula, jasanya sudah terlalu besar karena keberaniannya menyusup ke istana dan membunuh anlusan, air, hanku jangan terlalu memuji dan mengulang-ulang hal itu. Aku sendiri masih merasa malu membunuhnya tidak dengan tangan dan pedang, melainkan dengan dacun dan sebagai kaki tangan bau kok su, kata Kui Bi. Selain itu, Yang Kongcu, dalam kesempatan ini, disaksikan pula oleh rekan seperjuangan, Bimoe dan aku hendak membuat pengakuan yaitu bahwa kami berdua telah bersepakat untuk menjadi suami istri dan dengan resmi, Aku mohon persetujuan Yang Kongcu dan juga Nona Yang Kui Lan sebagai saudara-saudara tuanya, sikap Sia Subeng sungguh gagah dan jujur ketika mengucapkan kata-kata itu. Bahkan Kui Bi sendiri yang biasanya bersikap terbuka dan keras, merasa tersipu dan kedua pipinya kemerahan mendengar lamaran yang dilakukan secara terbuka itu. Hui San yang juga memiliki watak ugal-lugalan dan terbuka, tertawa gembira dan dia segera berkata, bagus, bagus. Dan sebelumnya aku mengucapkan Kiong Hai, selamat, kepada calon sepasang mempelai yang berbahagia. Ucapan ini membuat Kui Bi menjadi semakin tersipu. Airh, so tu aku. Pihak yang dilamar saja belum memberi jawaban, engka sudah tergesa-gesa memberi selamat Kui Lan mencela sambil tersenyum melihatlah pria yang diam-diam semakin menarik hatinya itu. Jawaban apalagi yang dapat kami berikan kecuali menerima pinangan itu dengan hati dan tangan terbuka kata Chin Hon tersenyum. Aku dan adik Wilan sudah tahu akan hubungan antara Bimol dan Si Aciang Kun, dan kami tentu saja merasa bersyukur dan setuju sepenuhnya. Kami berdua mewakili mendiang orang tua kami menerima pinangan Si Aciang Kun dan biarlah Chiang Kun yang menentukan hari dilangsungkannya pernikahan antara kalian. Ah, aku tidak akan mau melangsungkan pernikahan sebelum Han Koko dan Lan Cici menikah lebih dulu atau setidaknya berbareng dengan aku, tentu saja kalau Lan Cici sudah mempunyai calon. Kalau Han Koko, aku tahu telah mempunyai calon, yaitu Enci Kim Hang mendengar ini, semua orang tersenyum dan Hoi San segera berkata dengan lantang, Kalau aku tidak dianggap terlalu lancang dan terlalu rendah, aku mengajukan diri sebagai calon, untuk mendampingi adik Wilan dalam menempuh kehidupan ini. Aku cinta padanya dan kalau ia sudi menerima, aku siap untuk meminangnya. Kembali semua orang, kecuali Wilan, tersenyum mendengar pengakuan yang jujur ini. Mereka merasa berada antara dunia orang-orang gagah yang tidak membutuhkan lagi kepura-puraan. Bagaimana, Lan Boy? Jawablah, agar kita semua merasa lega dan yakin. Kalau benar engkau dapat menerima cinta kasih saudara Soe Wilan, biarlah kita semua, ketiga pasangan melangsungkan pernikahan di sini setelah semua urusan kenegaraan ini beres dengan berhasil baik. Kui Lan adalah seorang wanita yang halus perasaannya, tidak seperti Kui Bi dan Kim Hang yang menghadapi pembicaraan terang-terangan tentang perjoklohan mereka itu dengan tenang saja, bahkan dapat tersenyum gembira dan geli. Kui Lan tersipu klan tanpa berani mengangkat mukanya ia menjawab kakaknya. Ah, urusan itu bagaimana nanti sajalah kalau suklah tiba saatnya. Bukankah kita semua mempunyai tugas lain yang teramat penting dan belum dilaksanakan? Dan mereka semua segera mengatur siasat dan membuat persiapan untuk menyamar klan melakukan penyelidikan kelilingkungan rumah Bung Kok Su. Ada pun siabeng juga membuat persiapan dengan semua panglima yang mendukungnya, mengatur siasat apa yang akan mereka lakukan nanti kalau pangeran Ankong dan Bung Kok Su Han Klak melaksanakan pengangkatan pangeran itu menjadi kaisar baru. Istana berada dalam suasana meriah akan tetapi juga menegangkan. Semua orang mengetahui belaka bahwa akan terjadi hal-hal yang menegangkan, karena hari itu akan ada pengumuman dari Bung Kok Su tentang pengangkatan pangeran Ankong menjadi kaisar, menggantikan ahlusan yang tewas keracunan. Setelah lewat seratus hari kematian kaisar, barulah Bung Kok Su berani menguntelang semua menteri dan panglima untuk berkumpul di ruang Balai Rung, tempat yang biasa dipergunakan kaisar untuk persidangan. Sejak pagi, berdatanglah para pembesar tinggi, para menteri dan panglima, dengan pakaian lengkap sehingga nampak suasana yang megah karena pakai air lengkap para pembesar itu berkilauan dan gemerlapan. Bung Siang Kun secara sengaja dan angkuh, kelatang bersama para perwiranya, semua naempe aka gagah klan berwibawa, seolah dia merasa bahwa di antara semua panglima, dialah yang paling berkuasa. Hal ini juga tidak mengherankan karena dia merasa bahwa ayahnya adalah guru negara dan bahwa ayahnya dan dia merupakan orang-orang paling dekat dengan pangeran Ankong, calon kaisar. Kedudukan tertinggi di dalam pemerintahan jelas akan terjatuh ke tangan ayahnya, dan pangkat panglima tertinggi sudah pasti akan jatuh kepadanya. Shia Subeng dan para panglima yang menjadi sekutunya nampak tenang-tenang saja dan mereka pun tidak bergerombol, melainkan berdiri di tempat masing-masing seperti biasa sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa mereka telah bersekutu.